Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin perlu dipanaskan, tapi itu tidak menjadikan dia boleh menaikinya, boleh memanfaatkannya. Ustaz, orang tersebut membolehkan kita memanfaatkannya. Kita katakan, walaupun orang tersebut membolehkan kita untuk memanfaatkannya. Kenapa? Karena ini riba. Semua utang yang mendatangkan keuntungan bagi orang yang memberikan hutang, maka itulah riba. Maka itulah riba dan kaedah ini disepakati oleh para ulama dan ada beberapa perkataan sahabat yang menjelaskan benarnya kaedah ini. Intinya, orang yang menggadahkan sesuatu, tidaklah dia menggadahkan sesuatu itu tercuali karena hutang. Dia hutang, makanya dia gadaikan. Kalau kita memanfaatkan barang gade tersebut, berarti kita memanfaatkan piutang untuk mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan tersebut berarti riba. So, bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkannya? Bisa dengan sewa. Ya, bisa dengan sewa. Kalau kita ingin menggunakan mobilnya, maka kalau sehari kita sewa misalnya mobil sehari 150 ribu, maka kita kasih dia 150 ribu sebagai sewa, uang sewa kita menyewa barang dia. Seperti ini tidak ada masalah. Kalau motor misalnya, satu hari itu motor biasanya 80 ribu misalnya. Maka silahkan gudangkan motor tersebut dalam sehari dan berikan 80 ribu kepada orang yang menggadahkannya. Ya, sehingga kita tidak mengambil manfaat dari piutang. Wallahu'alam. Terima kasih telah menonton!